Intro Belum usai masalah dua kecelakaan kereta api yang mengguncang PT Kereta Api Indonesia, kini perusahaan plat merah tersebut diterpah isu kebocoran data akibat serangan ransomware. Sejumlah data yang diduga bocor berisikan data pribadi karyawan, penumpang, hingga data lain terkait perkereta apian Indonesia. Sayangnya, tidak disebutkan secara rinci berapa jumlah data yang diduga dibobol oleh peretas. Jika kabar peretasan itu benar, tentunya bukan hanya merugikan PT KAI, tapi juga masyarakat. Terlebih lagi, masyarakat Indonesia sangat familiar dengan transportasi publik satu ini. Bisa dibayangkan, berapa juta data konsumen pengguna kereta api yang bisa bocor. Terlebih lagi, belum lama ini di beberapa stasiun PT KAI sudah menggunakan teknologi face recognition atau perekaman wajah bagi penumpang kereta. Hal ini tentunya sangat riskan jika datanya benar-benar sampai bocor di retas hacker. Mengutip akun X at Today Cyber News, peretas meminta pemerintah Indonesia memberikan tebusan untuk mengembalikan data KAI sebesar 11,69 Bitcoin atau sekitar 7,7 miliar rupiah. Peretas atau hacker? Peretas atau hacker memberikan waktu kepada pemerintah Indonesia selama 15 hari dan 23 jam. Jika tidak, data tersebut akan disebarkan ke publik. Meskipun peretas tidak membagikan contoh atau sampel data yang dicuri, tetapi peretas membagikan akses FPN ke jaringan internal untuk menembus server KAI. Menanggapi dugaan peretas tersebut, Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus, mengatakan, KAI masih belum melihat bukti adanya kebocoran data. Meski demikian, Joni mengaku pihak yang tengah melakukan investigasi mendalam terkait informasi tersebut. Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini belum ada bukti bahwa ada data KAI yang bocor, seperti yang dinarasikan. Tetapi kami akan tetap melakukan investigasi secara mendalam terkait kebenaran informasi tersebut, kata Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus. Joni mengaku, hingga saat ini seluruh sistem operasional IT dan pembelian tiket online KAI masih berjalan dengan baik. Joni menjamin KAI secara berkala terus meningkatkan keamanan cyber demi kenyamanan pelanggan.